Oke, balik lagi sama gue Alde Rais di channel VELAQ terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSRWheel. Nah, hari ini kita akan mereview lagi mobil dari customer kita. Kebetulan gue lagi ada di Palembang. Nah, di sini itu di belakang gue sudah ada salah satu toilet akal ya yang akan kita review langsung aja kita ngobrol sama onernya. Oke, ini dia. Halo Om, apa kabar Om? Halo, sehat. Boleh pengenangan diri dulu Om, namanya siapa Om? Nama saya Elben, saya dari Palembang asli dan tinggal di Palembang. Kesibukannya apa Om sekarang? Selama pandemi ini saya sementara dirumahkan, jadi untuk segala sesuatunya saya jalankan di rumah. Sebelumnya apa Om? Sebelumnya saya di laut, saya sebagai... Pelaut? Iya. Wah, berarti suka makan bayam ya? Iya, saya Popeye. Hahaha, Popeye saya... Iya. Oke, Om, ini boleh ceritanya dong Om, ini mobil apa sih Om? Mobil ini mobil Kalia tahun 2018. Om, kenapa Om pilih mobil Kalia ini Om? Karena mobil ini saya pikir cocok untuk keluarga. Dan harga terjangkau untuk saya, untuk saya dan keluarga saya. Jadi saya pilih Kalia untuk keluarga. Jadi alasan utamanya milih mobil itu memang untuk kebutuhan keluarga ya? Kebutuhan keluarga, iya. Pakai mobil ini karena saya sering mudik ke Jawa, lumayan. Untuk minyak konsumsinya terlalu irit ya? Terlalu irit? Terlalu irit. Bukan irit lagi ya, tapi terlalu irit ya? Terlalu irit untuk Kalia. Oke, terus selain dari konsumsi bahan bakar yang irit, apa lagi Om? Iya, saya untuk kenyamanan diri saya, saya sedikit modifikasi lah. Ganti pelek, ganti audio, pasang untuk nyaman. Kenyamanan diri sebenarnya, bukan kenyamanan pengendara. Berarti pada awalnya memang dari dasarnya udah nyaman lah ya? Udah nyaman, iya. Oke, nah sekarang kalau kita ngomongin modifikasi nih Om, apa aja yang udah dimodifikasi dari Mobil Om ini? Saya ambil yang simple-simple aja, saya pasing side body kit, sama belakang bumper body kit. Pelek saya pakai dari HSR. Oke. HSR RING 16. A16 ya, HSR RING 16 ya. Terus apa lagi Om? Iya, untuk interior saya pakai audio, biar nyaman. Audionya sudah di upgrade juga? Udah, udah. Pakai apa audionya Om? Audio memang pakai biasa sih, saya pakai ADS, terus ini. Apa aja yang ditambahin? Pakai subwoofer, power. Subwoofer, power, sama... Iya itu, itu aja. Untuk agak geber-geber, saya ganti kenal port juga sih. Pakai apa kenal portnya Om? Kalau kenal port, seeder saya pakai RJK. Kalau resonator sama muffler, saya pakai HKS Taiwan. HKS Taiwan? Jadi di mix-mix ya? Iya, di mix. Biar hauce ya? Biar hauce. Om, boleh ceritain nggak Om? Om, waktu pengalaman Om, waktu ganti velg. Om, waktu ganti velgnya di mana sih? Pakai ganti velg saya di Golden Gate. Saya karena pilih Golden Gate, saya review dari temen. Karena di situ untuk ganti ban, ganti tambah angin, tampal, servis. Untuk bengkok-bengkok, biasa lah kalau namanya suka ngebut kan. Masuk lubang bengkok, di situ servisnya free. Oke. Semur hidup. Semur hidup? Semur hidup. Servis-servis velgnya? Servis-servis velgnya. Keren banget Golden Gate. Terus pengalaman waktu milih-milih modelnya gimana Om? Kalau model, lebih nyaman saya di Golden Gate atau di JPR. Karena di situ saya coba semua. Berarti bisa? Saya ingin, saya dipasang. Saya rasa ini kayaknya lumayan cocok dengan mobil saya, saya ganti. Oh, jadi benar-benar kalau kayaknya dipasangin dulu satu-satu. Kita tunjuk ini, diganti ban, pasang. Tunjuk ini, pasang. Memang cukup, luar biasa. Om, ada kritik-kritik, saran nggak untuk Golden Gate atau untuk HSRW? Untuk Golden Gate, saya kalau bisa untuk update lah. Update yang terbaru lah. Untuk tipe-tipe terbaru, jangan sampai ketinggalan. Model-modelnya. Model-model terbaru. Karena kita di jalanan ini kan kalau ngeliat orang yang model baru, ngiri. Pengen ganti rasanya. Kan ada yang pepatahnya mengatakan itu. Iya. Kiri. Kiri. Bilang, bos. Bilang, bos. Oke. Om, sekali lagi terima kasih banyak udah percaya HSRW. Semoga awet dan bisa menemani perjalanan Om, mobil kesayangan Om dengan sel HSRW. Oke, oke, oke. Oke. Terima kasih telah menonton! Sekarang gue lagi ada di salah satu official store HSRW yang ada di daerah Palembang. Ya, namanya Zephyr Racing. Nah, ini lokasinya di jalan ini. Oke ya, langsung aja lihat Instagramnya. Kalian tinggal di Palembang dan sekitarnya. Langsung aja hubungin Instagram WA semua ada di bawah sini. Oke, jangan lupa ingat velak ingat HSR. Pertama, ini sudah ada satu Honda Brio yang O, yang dimana ini adalah pelarian pertama dari Honda Brio dan bersama ownernya. Langsung aja kita tanya ownernya seperti apa? Ini dia. Halo, bro! Halo. Wede, apa kabar? Baik, Bang. Baik ya? Boleh perkenalanan dulu dulu, Bang? Nama saya Muhammad Jiwanda, Bang. Panggilannya siapa? Wanda, Bang. Wanda? Iya. Oke, Bang Wanda. Jadi, ini sibukannya apa? Ini orang sibukannya apa nih? Bantu kakak lah dalam lapangan mini soccer, Bang. Mini soccer? Wah, berarti sering main pecah lho? Iya, Bang. Waktu itu sih ya? Harusnya main basket kalau terjadi. Gak bisa, Bang. Gak bisa? Kamu asli paling banget tadi? Iya, Bang. Oke, boleh dari kekamera aja. Nah, gitu dong. Biar kelihatan. Tapi, kamu bisa nonton di sini. Nah, jangan salah. Ini yang kaunya. Nah, gitu loh. Capek, Bang. Nah, aku juga capek. Ini tengok atas terus. Siapa tadi, Suri? Wanda, Bang. Oke, Bang Wanda. Ya, mobil apa yang dia pake nih? Brio tahun 2017, Bang. Tipo S. Tipo? Tipo S. Tipo S berarti paling bawah, dong? Iya, paling murah, Bang. Kenapa ambilnya yang paling murah? Ya, itu seneng yang kayak ini aja, Bang. Senengnya emang yang polos begini? Iya. Supaya diwarnain sendiri kali ya. Kenapa pilih mobil ini? Mobil ini kecil, Bang. Enak, lincah. Yang unikum, mau manuver, enak, Bang. Manuver-manuver nih, unikum, enak. Iya, enak, mau nyali-nyali, Bang. Nah, permasalahannya. Abang kan tinggi. Emang nggak sempit di mobil ini? Nggak sempit sih, Bang. Agak sempit. Enak aja liatnya, Bang. Kecil. Badannya doang, gede. Sampai di juga kecil. Ya, lama, Abang juga. Badan gede, mobil kecil, Bang. Gede-gecil, ya? Bener juga lagi. Gila. Nah, udah, langsung aja. Apa aja yang udah dimodifikasi nih di mobil? Pelak, Bang. Pakai HSL. HSL, ya? Dulunya pake CE28 T1 ketambah di HSR, Bang. Tuh, di HSR juga bertambah, mantap. Terus, apalagi selain-selain yang tadi modif? Kenalpot, Bang. Kenalpotnya pake apa? Alfino full system, Bang. Full system dari depan sampai belakang? Iya, Bang. Terus, lanjutnya apa lagi? Katching stiker, kayak gini, Bang. Oh, tambahan-tambahan ini, ya? Barang musikian kartu stiker, ya? Terus, apalagi? Sudah, Bang. Sudah, ya? Untuk pakean interior, di dalamnya, gimana? Masih standar, cuma cover jok aja, Bang. Paling ditambahin cover jok? Ganti ke... Head unit, head unit? Head unit, udah ganti orca, Bang. Orca Android, ya? Iya, bukan. Masih yang biasa, Bang. Single din? Iya. Kenapa gak ganti, Bro? Belum ada dana, Bang. Belum cair. Besok kita jemur bareng-bareng, Biar cair. Iya, Bang. Semuanya nih, Bang. Bang, kenapa... Boleh gak, Bang, ceritain pengalamannya waktu dati velok di KSR? Ini gantinya dimana sih? Di Zepri, Bang, di Pelaju. Di Zepir? Iya. Nah, boleh gak ceritain pengalamannya waktu dati velok di Zepir? Seperti apa? Saya kan... Coba-coba, Bang. Ternyata bisa. Tuker tambah, oke, saya? Awalnya datang ke sana, coba-coba? Iya, kirain gak bisa, tuker tambah. Karena beda produk, kan? Ternanya bisa, Bang. Saya lihat. Browsing kayaknya cocok pakai spoon. Kayak spoon kayak gini, kan? Jadi nambah sekitar 1 juta lebih, Bang. Wah, nambahnya gak banyak, ya? Iya, Bang. Wah, pantas yang diganti. 4 jutaan, kan? Iya, 4 jutaan. Gimana pelayanan di sana, gimana? Enak, Bang. Isi nitrogen gratis, Bang. Balancing gratis. Spuring baru-baru, Bang. Iya, baru-baru ada. Bayar juga, Bang. Bayarlah. Bayar? Enggak, bang. Kemarin gak bayar, Bang. Cuman, karena abang beli velok. Enggak, veloknya udah lama. Pas baru buka, baru ada spuring. Iya, kasih gratis. Lagi prom mungkin, ya? Iya, baru buka deh, Bang. Benar. Jadi di Zephir itu sekarang juga udah ada spuring. Jadi teman-teman di Palembang, mau spuring, gak usah nyari-jauh lah. Ada toko-toko. Ganti velok, ganti ban, langsung balancing dan spuring. Jadi kaki-kaki udah maksimal. Bro, gimana? Lu punya ini gak? Lintik dan saran buat HSR wheel atau untuk toko Zephir? Ya, untuk HSR biar lebih banyak lagi, Bang. Produk-produk relak ya, Bang. Desain-desainnya baru-baru. Biar enak. Desainnya kasih desain baru lagi. Iya, biar update, Bang. Iya lah. Kan HSR-nya kan terupdate dan terlengkap. Gak bener, Bang. Iya kan? Udah, gak ada lagi sarannya. Kasih baju, Bang. Kasih baju. Berkenang-kenangan. Yang ini, ya? Boleh juga, Bang. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Segitu dulu video kita. Iya, Bang. Om, makasih ya. Iya, Bang. Semoga betah. Nanti kalau misalnya ada bosen, tahu kan harus ngapain. Tukar lagi, Bang. Nah, itu dia. Yaudah, segitu dulu, Bang. Onos Patung Pilihan Kali ini. Gue Aldi Resuruh Diri. Jangan lupa, ingat fail-lang, ingat HSR. Jangan lupa, berita terkini. Jangan lupa at cubetanInlast. Tekul